Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat penuh dengan kejanggalan. Amblesnya bangunan Hambalang menambah belang proyek senilai 1,2 triliun rupiah itu. Benarkah tudingan-tudingan selama ini bila dalang proyek Hambalang adalah sejumlah politikus Partai Demokrat? Terlebih terpidana kasus swap Wisma Atlet Sea Games di Palembang Muhammad Azaruddin, secara Gambalang menyebut duit Hambalang mengalir untuk Kongres Partai Demokrat 2 tahun lalu. Nada miring nyaring dituduhkan, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini belum satu pun menjerat siapa sang tersangka. KPK baru memeriksa 60 orang lebih terkait kasus ini, termasuk nama-nama populer, seperti Menpora Andi Malarangeng dan Kepala BPN Joyo Winoto. Belum terang siapa dalang proyek Hambalang, tapi pihak berwenang justru saling lempar tanggung jawab. Menpora Andi Malarangeng menyatakan proyek Hambalang telah direstui DPR, namun DPR malah menegaskan sama sekali tidak tahu proyek Hambalang. Belakangan Andi Malarangeng juga mengatakan hanya meneruskan kebijakan Menpora sebelumnya Adi Aksa Daud. Namun sang mantan Menpora balik menuding Andi ingin cuci tangan. Hambalang disebut-sebut telah melenceng dari perencanaan. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas Hambalang? Padahal lebih dari 700 miliar rupiah uang negara sudah keluar untuk membiayai proyek tersebut.